kalau saya ori doang ini udah 25 aja jadi emang ini ori tercantik sedunia cuman enggak pakai dusa aja ardu saya belum nyampe baru habis petik yang ini saya emang enggak pakai lama-lama 25.000 aja saya jual ya tercantik sedunia tapi barangnya ya Iya beneran lah 25 aja jadi saya enggak pakai 30 32 saya punya utang berapa 42 saya sendiri makan ya selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya Kandi hijabat yang selalu menginformasikan semua harga-harga ada cabai dan harga sayuran yang lainnya ya sekali lagi bulan segera segera karena segera gitu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya eh pantauan kita di malam hari ini untuk menelusuri harga-harga ya pokoknya untuk info lebih lengkap ikutin aja videonya sampai selesai ya selamat malam semua kita bersama lagi di pasar induksi Bitung Bekasi ini untuk menelusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran ya di sini kita masih punya setok banyak ini adalah salah satu harga cabai ori mungkin ori yang tercantik di dunia di zaman sekarang ya karena dia punya warna yang begitu merah ya banyak yang belanja katanya ini kemanis yang katanya warnanya ya merah pekat dia warnanya ya dan kita masih punya setok banyak Nuh ya taruh di belakang ya untuk harga ini sebenernya di cabai ori ini ya harganya ayo mang ori apa cabai gedenya ini nah keriting kesono kalau saya ori doang ini udah 25 aja jadi emang hai 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 ini ori tercantik di dunia cuma enggak pakai dosa aja aku bisa belum nyampe baru habisi petik langsung dibawa kemarin beda barangnya beda 25 aja di rumah tapi gede hijau dan TW kalian tawarannya masih di angka 20 bos memang dari siang seperti itu tawar Rp20.000 tapi kita belum jual kalau 20 kalau Rp25.000 emang saya jual ya Hai kenapa tawaran di Rp20.000 karena yang lain banyak ngejual Rp20.000 bahkan cabai ori pesisir tadi Bang ya gitu sampai ada yang ngejual Rp18.000 ori dari pesisir yang kalau siang saya upload mulu dan kalau siang saya nongkrong di situ mulu 18.000 ngejual Rp20.000 saya masih pertahankan dulu Hai bentuk-bentuk yang ke-25.000 ya untuk mentoknya ini ini masih ada 123456 masih ada sekitar 12 lagi dua kental 20 lagi sebentaran juga sebentaran lagi genter laku semua itu untuk hari bertahan di angka Rp25.000 ya untuk Korea kalau yang lain yang mungkin sekali ada yang udah nyosor 20 banyak mungkin ya untuk dibawahnya ori itu sejenis burka peruntung kemuntilan memang udah banyak yang ngejual Rp20.000 ratanya ya itu yang lagi panen raya apalagi rembang tuh ya katanya bagus-bagus ya ada 20 bahkan ada yang jual 15 banyak Bang dan untuk CMK cabai merek rating di malam hari ini pun tadi saya beli lima kilo itu CMK yang tercantik sedunia ya eh 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 kenapa ngambil cabai diam-diam ngambung itu itu di tangannya lihat apa ini nggak anu orang minta gitu ntar dikasih puluh kilo apa berapa CMK tadi saya beli lima kilo Bang ya cuman yang ini saya nggak pakai lama-lama Bang 25.000 aja saya jual ya tercantik sedunia tapi barangnya ya Iya beneran lah 25 aja jadinya saya nggak pakai 30 30 25 jual ini baru selesai dipetik langsung dibawa kemarin aturan bawahnya besok pagi cuman ngantuk pagi pagi dengan langsung bawahnya nah nggak kurang lagi 20 25 aja jadinya nggak kurang lagi tawaran naik 22 lain orang Bang bukan nah yang tadi yang tadi menurut 20 kalau itu nawar Hai nor 22 kalau CMK Bang banyak yang 20.000 banyak pokoknya di bawah itu juga banyak ya kalau keriting hijau di 11.000 10.000 untuk TW hijau harganya di 20.000 ini pun sama saya jual 20 cm cabai merah besar ya Cili ini sebenarnya kalau kita beli sekilo ini harganya gocap Bang tapi kalau dusan ini 20.000 bisa jual nih 20.000 saya jual ya Bang ya untuk caplak tadi saya beli lima kilo ya caplak saya dikenain angka 30 tapi saya bayar di 27 28 saya bayarnya saya bayar di 27 ya kalau silir di 15 rawit hijau tanjung 15 rawit putih di angka 15.000 rupiah ya tuh untuk di dunia percabean maya pokoknya tuh ya langsung di depan kita ini ada salah satu timun dengan harga jual timun sekarang mencapai di angka 2000 rupiah tapi yang seribu pun banyak ya Masih neng kemana ya Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh berapa saya punya utang berapa Hai mah 42 saya sendiri makan saya sendiri Oh remon-remon-remon-remon-remon aduh 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 orang tono kagum bayar berapa coba weil vê aduh aduh ading 8 kalau orang lagi anung ganggu PA ingke ada salah satu timun dengan harga jual 2.000 rupiah pututi banyak kacang dimal nove ne sampai ngejual di angka 4.000 woi kacang menurun juga ya untuk koyong terong ini di malam hari ini emang terlihat sepi ya agak banyak resen ya tapi harganya masih bertahan ya masih bertahan untuk harga terong masih di 7.000 rupiah untuk koyong masih di 10 11.000 rupiah ya walaupun nginep kayak gini bertahan karena dia buat dikemas besok lagi karena ini centeng ya aduh-aduh untuk Mare masih imbang standar yang ke 8.000 rupiah naik gua pare naik terus untuk terang porton sama ya 7.000 pokoknya sayuran naik semua sebenarnya Mak cuman emang yang belanja agak sepi kalau centeng mah walaupun diresennya yang kayak gini besok masih bisa dikemas lagi kalau centeng soal barang cakep semuanya untuk teranggulat apaan teranggulat kupa teranggulat platik yang itu standar harganya masih diangka 6.000 ya ada peringkat penaikan juga ya 6.000 ya itu berbagai jenis teranggulat ya kacang timun wow ada warta ada meungkol medan ya harganya 100 ya demon dan ada juga buncis lonca lonca 5.000 buncis di 8.000 7.000 ya buncis tuh buncis dua karung untuk kentang yang Bandung di 12-11 Bandung di yang masih di angka 13.000 ecaran 15.000 ya untuk ono bisa di kilo sekian 10-10 no kentang terus kalau untuk jengkol kulit harganya masih 10-13-15 jengkol biji masih di angka 35 ya dan asem masih 10 meninjau masih di 20 dan meninjau di 15.000 ya dan disana masih nampak ya apa namanya daun bawang dan seledri disana nah daun bawang dan seledri itu harganya imbang masih ya masih di angka ada yang 25 ada yang 28 daun bawang kalau seledrinya mahal 35 sampai 40 20 soalnya tadi saya beli 5 kilo dan untuk perjahean di depan sana masih imbang harga jahe masih 20 ya sama kunyit masih imbang masih di 12 jepang dan disini ada bawang bawang berpes harga bawang berpes ini standar harganya masih di angka 20 ada juga yang 25 ya tapi ada yang 20 juga ada itu itu yang bukan bawang berpes ya dan untuk tamat di depan kita tamat harga imbang masih di 15.000 rupiah untuk warotol medan berasage di 90 ada yang ada yang 80 juga yang 90 ada ya yang 120 juga ada ya pokoknya yang nawar cabai mau banyak banget udah bagaimana nah kaget lu tahu keluar ini ini Sosin harganya malam hari ini kuat Bang Sosin malam hari ini kuat sampai di angka 5.000 rupiah super banget harus ini ya nih engkau lo pada burik 3.000an ini timun bandana mentok lagi aja ini yang tercantik timun 2.000 ada bawang cutting harganya masih 40 bawang-bawang masih di 20 30 ya masih imbang jeruk nipis harga masih di 8.000 10.000 jeruk limaunya masih di 10.000 jeruk perus masih di 12.000 rupiah masih standar yang naik pesat ini adalah jagung-jagung gak ada sama sekali bang ya jagung 6.000 jagung 6.000 tarungan kosong total jagung nggak ada kosong 6.000 tuh dan Pak C tadi saya beli Pak C 9.000 ya selada keriting saya beli tadi di 22 kembang kol kerawang yang bagus 14 yang kurang bagus 9.000 kalau kembang kol Bandung itu di 9.000 rupiah selada keriting 25 dan brokolinya 25 Pak Coy 9.000 tadi saya beli ada labu acar masih diangka labu acar itu harganya imbang masih 10.000 dan labu acar labu siumnya itu cuma ngejual 3.000 rupiah tentang Bandung untuk sampo diangka 4.000 rupiah untuk buncis 8.000 10.000 ya kalau acaran 12.000 buncis ya sebenarnya untuk yang belanja di malam hari ini tapi sepi tapi ada gitu nggak sepi-sepi banget sih ya kenapa dibilang sepi kalau rame ini nggak banyak restan berhubung agak sepi makanya restan banyak tuh tomat bos sekarang zamana tomat serpo ya tomat serpo ada yang 15 ada yang 16 tomat serpo sekarang tomat banyaknya dari daerah Sumatra liwah ya saya juga turun punya ya kalau tomat serpo kalau tomat serpo bandung itu mahal di kebon mahal di kebon dan ini ada durian saya beli durian ini ini berat 4 kilo ini 50.000 rupiah durian yang pengen durian mah durian montong yang naik-naik yang turun-turun ya harganya ya yang kosong total kosong total jagung hari ini kosong total nggak ada barang jagung sampai 6.000 7.000 pun nggak ada tapi daun bawang restan tapi mahal saya beli tadi 30-28 daun bawang ya tapi ngeresan banyak dia no timun udah kacang udah timun ngajuk-ngajuk di depan sana ya terus apalagi yang belum kita lagi nyari-nyari dulu cabean cabean udah saya sebutin semua cabean mah ini cabe dari Sumatra Bos nih kuat tahan dan tahan lama cabe Sumatra hori tergantik sedunia keriting pacang boncis timun udah semua hari udah larut malam saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabe dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya digunakan rezekinya amin amin kita kembali lagi di video besok siang ya apakah harga-harga ini bakalan bisa naik lagi atau akan malah semakin turun intinya salam sukses aja buat seluruh tani sedunia salam sukses aja buat seluruh dagang sedunia salam sukses aja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati